Pada 25 Juli 1955, nama Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD berganti nama menjadi Resimin para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kala itu, RPKAD menerima 126 siswa sebagai tambahan kekuatan. Waktu itu, RPKAD perbentukannya itu dari kesatuan-kesatuan antara bekas tentara Belanda, pernah ada yang pernah terjun, itu bergabung. Sebab bangsa kita yang dulu jadi tentara Belanda juga, ada kala ada yang turut menyerang Jogjakasa, menduduki. Dan terus ya bergabung. Setelahnya penyerahan kedua ulasan, dia pindah. Karena carinya tentara khusus, ya masuk ke RPK. Jadi di RPK itu ada CNI-nya, ada bekas tentara Belandanya.